Halo, saya Sampi dari Skalmograf Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Sky Replacement di Adobe After Effects Langsung saja kita ke Adobe After Effects Dan kita sampai ke After Effects Di sini saya telah menyiapkan footage yang cuma beberapa detik ini Kita jadikan Composition Seperti ini Kita drag and drop ke sini ya Create new composition Oke, dan Langkah berikutnya adalah kita akan menduplicate footage-nya Kita akan membuat cadangan File edit Duplicate Atau command D, ctrl D Ctrl D Dan kita Hidden Layer yang satunya Dan kita Pre-compose Klik kanan pre-compose Kita Beri nama Mid Oke Dan kita double-click Mid-nya Layer mid Kita double-click Dan kita Ke Effect and preset Kita ketik Colorama Kita drag and drop Ke footage kita Seperti ini Dan kita Pilih output cycle Kita gunakan Rem Gray Seperti ini Lalu kita double-click Kita pilih warna putih Oke Dan kita Double-click lagi Kita pilih warna hitam Seperti ini Dan disini Kita akan Mengekstrak Langitnya Menjadi Seperti ini Menjadi Seperti baru Oke Kita fokusnya Kesini ya Area Gunung Gunung-gunung tipis Kita Tebalkan Seperti ini Oke Atau Gunungnya Bisa kita Gelangkan Sekalian Ya Seginilah Oke Seperti ini Teman-teman Dan Disini Masalahnya adalah Ini masih ada Putih-putih Putih-putihnya Ini akan Kalau kita kembali Ke komposisi utama Lalu kita Duplicate lagi Edit Duplicate Dan Kita Kasih Luma import Made Disini masih Borlong ya Ada lubang Disini Nah Kita kembali Ke Ando Blue Kita kembali Ke layer Made Dan kita Bikin Layer New Solid Kita kasih warna hitam Dan kita akan Masking Kita Hidden dulu Kita masking Di area Yang Polong 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 Dan kita Dan kita Dan disini Tidak ada yang Polong lagi ya Dan kita akan Menghilangkan Awannya Sama Daun-daunnya Kita Bikin New Solid Sekarang warna putih Oke Dan kita Hidden lagi Kita bikin Masking Seperti ini Oke Kita Unhide Dan hasilnya Seperti ini Maka ketika kita Kembali ke Komposisi utama Kita Nyalakan Layernya Dan kita Kasih Al Luma Invert Made Dan Hasilnya Seperti ini Oke Disini Masih ada yang Polong Caranya masih sama Kita kembali ke Made Kita cari Layer yang masih Polong Ini Ini Berlukan Kita bikin New Solid lagi Warna hitam Oke Dan kita Masking Hanya Gampang sekali Masking Seperti ini Dan kita akan Menganimasikan Sedikit Kita Keser Kita tekan M Dan Mask Padnya Kita Klik Di frame Kita Keser Ke Sampai Ya Sampai hilang Seperti ini Kita keser Sini Oke Sangat Gampang Kita nyalakan Layernya Dia hilang Oke Dan kita potong Caranya Tekan Alt Dan Buka kurung yang kotak Atau bracket Seperti ini Atau bisa kita Control Shift D Atau Command Shift D Dan kita Hapus Layernya Seperti Oke Dan Disini Oh Ada yang Kolong Kita naikkan Saja Oke Seperti ini ya Dan cara yang disini Masih sama Disini juga ada yang Kolong Nah ini Kita bikin New Solid Prinsip 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 adalah Objek yang akan kita hilangkan Kita warnai dengan putih Warna putih Dan Yang akan kita pertahankan Kita warnai dengan Warna hitam Oke Cukup simple Seperti ini Oke Dan Hilang Kita delete Shift D Control Shift D Delete Anggap saja Seperti itu ya Dan hasilnya Seperti ini Oke Bagus sekali Kita akan memberi Face Blur Ini pengganti Matte Choker Kita tarik Face Blur ke Layer Matte Dan kita Centang Repeat Pixelnya Kita beri Satu Atau dua Biar ada Blur-blur Sedikit Dan Saya akan Menduplicate Lagi Layer Aslinya Atau footage Aslinya Kita edit Duplicate Dan kita Lalu ke atas Sini Kita nyalakan Layernya Dan kita akan Memaskin Pohonnya Kita kembalikan Pohonnya Ke Asalnya MM Lalu mask Lalu mask Feathernya Kita Naikkan Seperti ini Hooray Pohonnya Kembali Seperti itu Kira-kira Dan kita akan Mengimport Footage Langitnya Ini saya Menggunakan Silahkan cari Di google Image Kita import Ini Jadi Kalau Mau Replace Langit Yang ada Di daerah Kegunungan Silahkan cari Gambar Dengan keyword Mountain Sky Jadi Warnanya Sesuai dengan Warna Kegunungan Dan kadang Kita dapat Bonus Genung Kecil Kecil Oke Atau Kita 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 Bisa Mas Seperti ini Kita MM Kita Kita Naikkan Dan kita Ambil Langit lagi Satu Dan Seperti ini Oke Kita Skill Kita Akan Track Kita aktifkan Footage Aslinya Kita Nyalakan Seperti ini Dan Kita Gunakan Camera Tracker Kita Klik Tracker Dan Biarkan Dia Bekerja Dan Kita Akan Memilih Background Seperti ini Kita Pilih Disini Mungkin Kita Klik Create Null And Camera Position Null Tekan P Atau Kita Expand Sekitiganya Transform Dan Position Terus Tekan P Untuk Posisi Dan Kita Copy Position Ctrl C Edit Copy Dan Kita Akan Paste Ke Awannya Sebelumnya Kita Akan Non Aktifkan Lagi Footage Aslinya Seperti ini Dan Kita Aktifkan Awannya Menjadi Layer 3D Seperti ini Dan Seperti ini Lalu Kita Tekan P Posisi Dan Kita Paste Edit Paste Dan Dia Hilang Kita Sesuaikan Lagi Posisinya Seperti ini Dan Kita Scale Kita Tekan S Skalanya Kita Turunkan Lagi Seperti ini Dan Kita Tarik Ke Bawah Lagi Kita Sesuaikan Lagi Posisinya Turunkan Lagi Dan Kita Ulangi Untuk Langit Yang kedua Kita Tekan P Kita Edit Paste Seperti ini Dan Kita Tekan S Turunkan Skillnya Dan Kita Atur Posisinya Seperti ini Teman Teman Sampangkan Dan Langkah Terakhir Adalah Kita Akan Menyamakan Warna Langit Dan Putih Atas Kita Klik Kanan Kita Seleksi Layernya Klik Kanan Color Correction Color Balance Saturation Kita Turunkan Seperti ini Masih Sama Klik Kanan Color Correction Saturation Kita Turunkan Oke Seperti ini Teman Teman Simpel Dan Kita Preview Dan Hasilnya Seperti ini Cukup Gampang Dan Seterhana Semoga tutorial ini Bermanfaat Sampai jumpa di tutorial berikutnya Saya Samki dari Skamograf Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya